Yo, kembali lagi di channel kita-kita Oke, pada video kali ini ada kabar baik untuk kamu yang ingin membuat sebuah game Android yang dikhususkan untuk kamu yang tidak bisa bahasa pemrograman Dimana pada video kali ini gue akan merekomendasikan link kasih yang bisa dalam membuat sebuah game untuk Android Tapi menggunakan perangkat PC ya Jadi, bagi kamu yang ingin menjadi seorang developer game dengan cara yang mudah, maka kamu cocok menggunakan aplikasi ini Tapi sebelum masuk ke video, jangan lupa dulu di subscribe channel ini agar kamu bisa mendapatkan informasi terbaru tentang aplikasi Oke, jadi langsung saja tanpa banyak bicara kita langsung masuk ke videonya GG Maker Aplikasi ini sangat sesuai bagi kamu yang belum pernah melakukan coding namun ingin mahir dalam bahasa pemrograman GG Maker bisa membantu kamu dalam membuat berbagai game mulai dari platform sederhana sampai RPG 3D yang rumit Untuk keunggulan dari aplikasi ini adalah sebuah fitur yang disebut Graphically Accented Scripting Umumnya fitur ini harus diketik dengan bahasa pemrograman Namun melalui GG Maker, kamu hanya perlu implementasi secara visual dalam bentuk diagram air Dengan menguasai logika Graphically Accented Scripting Akan membantu kamu memahami cara kerja coding yang sesungguhnya Oh iya, untuk kamu yang lagi butuh aplikasi belajar bahasa pemrograman, kamu cukup klik link yang di atas ya Tyranno Builder Oke, bagi kamu yang suka dengan game visual novel Maka ada nih aplikasi yang bisa membuat game visual novel untuk kamu sendiri Dengan aplikasi ini, kamu bisa membuat game visual novel hanya dengan drag and drop saja Setelah itu, kamu hanya perlu menambahkan teks dialog untuk jalan ceritamu sendiri bro Aplikasi ini tidak perlu menulis kode apapun dalam membuat sebuah game Dengan begini, kamu bisa fokus pada jalan cerita yang kamu buat dalam membuat sebuah game visual novel Untuk aplikasi ini, kamu bisa membuat game di Windows, iOS, MacOS, Android, dan juga HTML5 Jadi, tunggu apa lagi? Buatlah cerita visual novelmu sendiri dengan aplikasi ini bro G-Develop G-Develop adalah tools open source yang memungkinkan kamu berkreasi dalam membuat game secara lebih sederhana Yang membuat aplikasi ini unik dan mudah digunakan adalah fitur event Yaitu panel khusus untuk menampilkan logika permainan yang kamu buat secara real time Tanpa harus belajar bahasa pemogram Arsitektur G-Develop yang fleksibel memungkinkan kamu untuk memilih platform dari gender game buatanmu sendiri bro Mulai dari HTML5 yang dapat dimainkan di browser web hingga iOS dan juga Android Klik Team Fusion Oke, aplikasi ini mirip dengan GG Maker Di mana Klik Team Fusion juga menyediakan editor drag and drop untuk membuat sebuah game 2D maupun 3D Klik Team Fusion memiliki fitur editor event frame by frame layaknya membuat animasi dengan Adobe Flash Dan untuk aplikasi ini sudah banyak digunakan untuk membuat sebuah game komersial yang populer Contohnya Fight Next at Freddy's dan masih banyak lagi bro Untuk aplikasi dari Klik Team Fusion ini tersedia versi gratisnya dengan fitur yang terbatas Dikhususkan untuk kamu yang ingin mencoba aplikasi ini Oke, jadi itulah aplikasi yang bisa membantu kamu dalam membuat sebuah game Android untuk pengguna PC Semoga bermanfaat Mungkin itu aja untuk video kita kali ini Gue admin dari channel kita-kita Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di video